Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soliala muhammad wa ala ali muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak Amin ya robbal alamin Dibacakan Terjemah Kitab Suci Al-Quran Surat nomor 3 Surat Ali Imran, Keluarga Imran Jumlah 200 ayat Auzubillahi minasya itoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang 3. 1. Alif Lamim 3. 2. Allah Tidak ada Tuhan selain dia Yang maha hidup Yang terus-menerus mengurus makhluknya 3. 3. Dia menurunkan Kitab Al-Quran Kepadamu Muhammad Yang mengandung kebenaran Membenarkan Kitab-Kitab sebelumnya Dan menurunkan Taurat dan Injil 3. 4. Sebelumnya Sebagai petunjuk bagi manusia Dan dia menurunkan Al-Furqan Sungguh Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat Allah maha perkasa lagi mempunyai hukuman 3. 5. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit 3. 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki Tidak ada Tuhan selain dia Yang maha perkasa, maha bijaksana 3. 7. Dialah yang menurunkan Kitab Al-Quran Kepadamu Muhammad Di antaranya ada ayat-ayat yang mukamat Itulah pokok-pokok Kitab Al-Quran Dan yang lain mutasyabihat Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata Kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal 3. 8. Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu Sesungguhnya engkau maha pemberi 3. 9. Ya Tuhan kami Engkau lah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya Sungguh Allah tidak menyalahi janji 3. 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka 3. 11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka Mereka mendustakan ayat-ayat kami Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya Allah sangat berat hukumannya 3. 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir Kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal 3. 13. Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala Bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati 3. 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak Kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik 3. 15. Katakanlah Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci Serta ridho Allah Dan Allah maha melihat hamba-hambanya 3. 16. Yaitu orang-orang yang berdoa Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari asap neraka 3. 17. Juga orang yang sabar Orang yang benar Orang yang taat Orang yang menginfakkan hartanya Dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar 3. 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia Demikian pula, para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan Tidak ada Tuhan selain dia, yang maha perkasa Maha bijaksana 3. 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya 3. 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad katakanlah Aku berserah diri kepada Allah dan Demikian pula orang-orang yang mengikutiku Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab Dan kepada orang-orang buta huruf Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam Berarti mereka telah mendapat petunjuk Tetapi jika mereka berpaling Maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan Dan Allah maha melihat hamba-hambanya 3. 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar Dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih 3. 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat Dan mereka tidak memperoleh penolong 3. 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran 3. 24. Hal itu adalah karena mereka berkata Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan 3. 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat Yang tidak diragukan terjadinya dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna Sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi, dirugikan 3. 26. Katakanlah, Muhammad wahai Tuhan pemilik kekuasaan Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki Dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki Di tangan engkaulah segala kebajikan Sungguh, engkau maha kuasa atas segala sesuatu 3. 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang Dan engkau masukkan siang ke dalam malam Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki 3. 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin Melainkan orang-orang beriman Barang siapa berbuat demikian Niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, siksa,nya Dan hanya kepada Allah tempat kembali 3. 29. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu Atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Allah maha kuasa atas segala sesuatu 3. 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan Balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, siksa,nya Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya 3. 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah Ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun, maha penyayang 3. 32. Katakanlah, Muhammad, taatilah Allah dan Rasul Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir 3. 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran Dan melebihi segala umat pada masa masing-masing 3. 34. Sebagai satu keturunan Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain Allah maha mendengar, maha mengetahui 3. 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu Apa janin yang dalam kandunganku Kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu Maka terimalah nazar itu dariku Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui 3. 36. Maka ketika melahirkannya, dia berkata Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan Dan aku memberinya nama Mariam Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya Dari gangguan setan yang terkutuk 3. 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrob Kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya Dia berkata Wahai Mariam Dari mana ini engkau peroleh? Dia, Mariam, menjawab Itu dari Allah Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan 3. 38. Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya Dia berkata, Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu Sesungguhnya engkau maha mendengar doa 3. 39. Kemudian para malaikat memanggilnya Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrob Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah Panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh 3. 40. Dia, Zakaria, berkata Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul Dia Allah berfirman, demikianlah, Allah berbuat apa yang dia kehendaki 3. 41. Dia, Zakaria, berkata Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari Kecuali dengan isyarat Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak Dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari 3. 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata Wahai Mariam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu 3. 43. Wahai Mariam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk 3. 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundih siapa di antara mereka yang akan memelihara Mariam Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar 3. 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata Wahai Mariam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa Putra Mariam Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah 3. 46. Dan dia berbicara dengan manusia, sewaktu, dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh 3. 47. Dia, Mariam, berkata, Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah Maka jadilah sesuatu itu 3. 48. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa Kitab, Hikmah, Taurat, dan Injil 3. 49. Dan sebagai rosul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, mukjizat, dari Tuhanmu Yaitu aku membuatkan bagimu, sesuatu, dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerosulanku bagimu, jika kamu orang beriman 3. 50. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, mukjizat, dari Tuhanmu Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku 3. 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu Karena itu sembahlah dia Inilah jalan yang lurus 3. 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariun, sahabat setianya menjawab Kamilah penolong agama Allah Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim 3. 53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian 3. 54. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya Maka Allah pun membalas tipu daya Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya 3. 55. Ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku Serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat Kemudian kepadaku Engkau kembali Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan 3. 56. Maka ada pun orang-orang yang kafir Maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat Sedang mereka tidak memperoleh penolong 3. 57. Dan ada pun orang yang beriman dan melakukan kebajikan Maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna Dan Allah tidak menyukai orang zalim 3. 58. Demikianlah kami bacakan kepadamu, Muhammad Sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah 3. 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Seperti penciptaan Adam Dia menciptakannya dari tanah Kemudian dia berkata kepadanya Jadilah Maka jadilah sesuatu itu 3. 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu Karena itu janganlah engkau, Muhammad Termasuk orang-orang yang ragu 3. 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu Katakanlah, Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu Istri-istri kami dan istri-istrimu Kami sendiri dan kamu juga Kemudian marilah kita bermubahala agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta 3. 62. Sungguh, ini adalah kisah yang benar Tidak ada Tuhan selain Allah Dan sungguh, Allah maha perkasa, maha bijaksana 3. 63. Kemudian jika mereka berpaling Maka ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan 3. 64. Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan Yang sama antara kami dan kamu Bahwa kita tidak menyembah selain Allah Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim 3. 65. Wahai ahli kitab Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim Apakah kamu tidak mengerti 3. 66. Begitulah kamu Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui 3. 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani Tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik 3. 68. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya Dan Nabi ini, Muhammad dan orang yang beriman Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman 3. 69. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu Padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri Tetapi mereka tidak menyadari 3. 70. Wahai ahli kitab Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah Padahal kamu mengetahui kebenarannya 3. 71. Wahai ahli kitab Mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan Dan kamu menyembunyikan kebenaran Padahal kamu mengetahui 3. 72. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang Beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya Agar mereka kembali kepada kekafiran 3. 73. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu Katakanlah Muhammad sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu Atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu Katakanlah Muhammad sesungguhnya karunia itu di tangan Allah Dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki Allah maha luas, maha mengetahui 3. 74. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki Dan Allah memiliki karunia yang besar 3. 75. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak Miscaya dia mengembalikannya kepadamu Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar Dia tidak mengembalikannya kepadamu Kecuali jika engkau selalu menagihnya Yang demikian itu disebabkan mereka berkata Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah Padahal mereka mengetahui 3. 76. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa Maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa 3. 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah Dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat Allah tidak akan menyapa mereka Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat Dan tidak akan menyucikan mereka Bagi mereka asap yang pedih 3. 78. Dan sungguh Di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab Agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab Padahal itu bukan dari kitab dan mereka berkata Itu dari Allah Padahal itu bukan dari Allah Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah Padahal mereka mengetahui 3. 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah Serta hikmah dan kenabian Kemudian dia berkata kepada manusia Jadilah kamu penyembahku Bukan penyembah Allah Tetapi dia berkata Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya 3. 80. Dan tidak mungkin pula baginya Menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim 3. 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu Lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya Allah berfirman Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu Mereka menjawab Kami setuju Allah berfirman Kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu 3. 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu Maka mereka itulah orang yang fasik 3. 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya Baik dengan suka maupun terpaksa Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan 3. 84. Katakanlah, Muhammad kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri 3. 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi 3. 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman Serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang salim 3. 87. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya 3. 88. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan asapnya, dan mereka tidak diberi penangguhan 3. 89. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang 3. 90. Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah ke kafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat 3. 91. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam ke kafiran, tidak akan diterima tebusan, dari seseorang di antara mereka sekalipun, berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya Mereka itulah orang-orang yang mendapat asap yang pedih dan tidak memperoleh penolong 3. 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui 3. 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yaakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan Katakanlah, Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar 3. 94. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim 3. 95. Katakanlah, Muhammad benarlah segala yang difirmankan Allah Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik 3. 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia Ialah Baituloh yang dibakah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam 3. 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya, Makam Ibrahim Barang siapa memasukinya, Baituloh, amanlah dia Dan, diantara, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baituloh Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam 3. 98. Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan 3. 99. Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab Mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah Kamu menghendakinya jalan Allah, Bengkok, padahal kamu menyaksikan Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan 3. 100. Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab Niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman 3. 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu Dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah Maka sungguh, dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus 3. 102. Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim 3. 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai-berai Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu Masa jahiliah bermusuhan Lalu Allah mempersatukan hatimu Sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk 3. 104. Dan hendaklah di antara kamu Ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan Menyuruh, berbuat, yang makruf Dan mencegah dari yang mungkar Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung 3. 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yang bercerai-berai dan berselisih setelah Sampai kepada mereka keterangan yang jelas Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat 3. 106. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri Dan ada pula wajah yang hitam muram Ada pun orang-orang yang berwajah hitam muram Kepada mereka dikatakan Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu 3. 107. Dan ada pun orang-orang yang berwajah putih berseri Mereka berada dalam rahmat Allah surga Mereka kekal di dalamnya 3. 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam 3. 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan 3. 110. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kamu menyuruh berbuat, yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik 3. 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang kalah Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan 3. 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada Kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi Tanpa hak alasan yang benar Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas 3. 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari Dan mereka juga bersujud sholat 3. 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Menyuruh berbuat yang makruf Dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera Mengera mengerjakan berbagai kebajikan Mereka termasuk orang-orang soleh 3. 115. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan Tidak ada yang mengingkarinya Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa 3. 116. Sesungguhnya orang-orang kafir Baik harta maupun anak-anak mereka Sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah Mereka itu penghuni neraka Dan mereka kekal di dalamnya 3. 117. Perumpamaan harta yang mereka infakkan Di dalam kehidupan dunia ini Ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin Yang menimpa tanaman milik suatu kaum Yang menzalimi diri sendiri Lalu angin itu merusaknya Allah tidak menzalimi mereka Tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri 3. 118. Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang Yang di luar kalanganmu Seagama sebagai teman kepercayaanmu Karena mereka tidak henti-hentinya Menyusahkan kamu Mereka mengharapkan kehancuranmu Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat Sungguh telah kami terangkan kepadamu Ayat-ayat kami jika kamu mengerti 3. 119. Beginilah kamu Kamu menyukai mereka Padahal mereka tidak menyukaimu Dan kamu beriman kepada semua kitab Apabila mereka berjumpa kamu Mereka berkata Kami beriman Dan apabila mereka menyendiri Mereka menggigit ujung jari Karena marah dan benci kepadamu Katakanlah Matilah kamu karena kemarahanmu itu Sungguh Allah maha mengetahui segala isi hati 3. 120. Jika kamu memperoleh kebaikan Niscaya mereka bersedih hati Tetapi jika kamu tertimpa bencana Mereka bergembira karenanya Jika kamu bersabar dan bertakwa Tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun Sungguh Allah maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan 3. 121 Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari Meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman Pada pos-pos pertempuran Allah maha mendengar Maha mengetahui 3. 122 Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin Mundur karena takut Padahal Allah adalah penolong mereka Karena itu Hendaklah kepada Allah saja Orang-orang mukmin bertawakal 3. 123 Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang badar Padahal kamu dalam keadaan lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah Agar kamu mensyukurinya 3. 124 Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman Apakah tidak cukup bagimu Bahwa Allah membantu kamu Dengan 3.000 malaikat yang diturunkan Dari langit 3. 125 Ya, cukup Jika kamu bersabar dan bertakwa Ketika mereka datang menyerang kamu Dengan tiba-tiba Niscaya Allah menolongmu Dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda 3. 126 Dan Allah tidak menjadikannya Pemberian bala bantuan itu Melainkan sebagai kabar gembira Bagi kemenanganmu Dan agar hatimu tenang karenanya Dan tidak ada kemenangan itu Selain dari Allah yang maha perkasa Maha bijaksana 3. 127 Allah menolong kamu dalam perang badar Dan memberi bantuan Adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir Atau untuk menjadikan mereka hina Sehingga mereka kembali Tanpa memperoleh apapun 3. 128 Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad Apakah Allah menerima tobat mereka Atau mengasabnya Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim 3. 129 Dan milik Allah lah apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki Dan mengasab siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha pengampun Maha penyayang 3. 130 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba Dengan berlipat ganda Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu beruntung 3. 131 Dan peliharalah dirimu dari api neraka Yang disediakan bagi orang kafir 3. 132 Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad Agar kamu diberi rahmat 3. 133 Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu Dan mendapatkan surga yang luasnya Seluas langit dan bumi yang disediakan Bagi orang-orang yang bertakwa 3. 134 Yaitu orang yang berinfak Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan 3. 135 Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri Segera mengingat Allah Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui 3. 136 Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal 3. 137 Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul 3. 138 Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia Dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa 3. 139 Dan janganlah kamu merasa lemah Dan jangan pula bersedih hati Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman 3. 140 Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka Maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Kami pergilirkan di antara manusia Agar mereka mendapat pelajaran Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman Dengan orang-orang kafir Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim 3. 141 Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman Dari dosa mereka Dan membinasakan orang-orang kafir 3. 142 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu Dan belum nyata orang-orang yang sabar 3. 143 Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid Sebelum kamu menghadapinya Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya 3. 144 Dan Muhammad hanyalah seorang rosul Sebelumnya telah berlalu beberapa rosul Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad Barang siapa berbalik ke belakang Maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur 3. 145 Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati Kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya Barang siapa menghendaki pahala dunia Niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur 3. 146 Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpannya di jalan Allah Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar 3. 147 Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa Ya Tuhan kami Ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan Dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir 3. 148 Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan 3. 149 Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu menaati orang-orang yang kafir Niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang Murtad Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi 3. 150 Tetapi hanya Allah lah pelindungmu Dan dia penolong yang terbaik 3. 151 Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu Yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu Dan tempat kembali mereka ialah neraka Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim 3. 152 Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu Dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia Dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu Tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu Dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin 3. 153 Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun Sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain Memanggil kamu kelompok yang lari Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan Agar kamu tidak bersedih hati lagi Terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan 3. 154 Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan Dia menurunkan rasa aman kepadamu Berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah Seperti sangkaan jahiliyah Mereka berkata Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini Katakanlah Muhammad Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu Mereka berkata Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini Niscaya kita tidak akan dibunuh Dikalahkan di sini Katakanlah Muhammad meskipun kamu ada di rumahmu Niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh Allah berbuat demikian Untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu Dan Allah maha mengetahui isi hati 3. 155 Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka Sungguh Allah maha pengampun Maha penyantun 3. 156 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan 3. 157 Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu Daripada apa, harta rampasan, yang mereka kumpulkan 3. 158 Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan 3. 159 Maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekat Maka bertawakallah kepada Allah Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal 3. 160 Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan Maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal 3. 161 Dan tidak mungkin seorang nabi berhianat dalam urusan harta rampasan perang Barang siapa berhianat Niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dihianatkannya itu Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya Dan mereka tidak dizalimi 3. 162 Maka adakah orang yang mengikuti keridoan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam Itulah seburuk-buruk tempat kembali 3. 163 Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan 3. 164 Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Menyucikan jiwa mereka Dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata 3. 165 Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada Perang Uhud padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu 3. 166 Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman 3. 167 Dan untuk menguji orang-orang yang munafik Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan 3. 168 Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar 3. 169 Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat reseki 3. 170 Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati 3. 171 Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah Dan sungguh, Allah tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang beriman 3. 172 Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar 3. 173 Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya Orang-orang kuraisi telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung 3. 174 Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridoan Allah Allah mempunyai karunia yang besar 3. 175 Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman 3. 176 Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir Sesungguhnya sedikitpun mereka tidak merugikan Allah Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat Dan mereka akan mendapat azab yang besar 3. 177 Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman Sedikitpun tidak merugikan Allah Dan mereka akan mendapat azab yang pedih 3. 178 Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa Tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka Hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah Dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan 3. 179 Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman Sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini Sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang goib Tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rosul-rosulnya Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rosul-rosulnya Jika kamu beriman dan bertakwa Maka kamu akan mendapat pahala yang besar 3. 180 Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir Dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka Dari karunianya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka Padahal kikir itu buruk bagi mereka Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan Di lehernya pada hari kiamat Milik Allah lah warisan Apa yang ada di langit dan di bumi Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan 3. 181 Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi Yang mengatakan Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya Kami akan mencatat perkataan mereka Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi Tanpa hak alasan yang benar Dan kami akan mengatakan Kepada mereka Rasakanlah oleh mu'azab yang membakar 3. 182 Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya 3. 183 Yaitu orang-orang Yahudi Yang mengatakan Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami Agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul Sebelum dia mendatangkan kepada kami Kurban yang dimakan api Katakanlah Muhammad sungguh Beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu Dengan membawa bukti-bukti yang nyata Dan membawa apa yang kamu sebutkan Tetapi mengapa kamu membunuhnya Jika kamu orang-orang yang benar 3. 184 Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad Maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan Pula mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata Subur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna 3. 185 Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh, dia memperoleh kemenangan Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya 3. 186 Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik Jika kamu bersabar dan bertakwa Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan 3. 187 Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab Yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia Dan janganlah kamu menyembunyikannya Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan 3. 188 Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari asap Mereka akan mendapat asap yang pedih 3. 189 Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu 3. 190 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal 3. 191 Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau, lindungilah kami dari asap neraka 3. 192 Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sungguh, engkau telah menghinakannya Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim 3. 193 Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman Yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu Maka kami pun beriman Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti 3. 194 Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rosul-rosulmu Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat Sungguh, engkau tidak pernah mengingkari janji 3. 195 Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya Dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyianyiakan amal orang yang beramal di antara kamu Baik laki-laki maupun perempuan Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah Dan di sisi Allah ada pahala yang baik 3. 196 Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir, yang bergerak di seluruh negeri 3. 197 Itu hanyalah kesenangan sementara Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal 3. 198 Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti 3. 199 Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah Dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu Dan yang diturunkan kepada mereka Karena mereka berendah hati kepada Allah Dan mereka tidak memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya 3. 200 Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!